Tidak semua upacara pengibaran bendera berjalan mulus. Kendala dialami petugas Paski Braka saat pengibarkan bendera mulai dari terlilit tali hingga terjatuh. Namun, berkat keteguhan Paski Braka, Bendera Berah Putih tetap berkibar tinggi. Detik-detik pengibaran Bendera Berah Putih dalam upacara peringatan HUD RI di halaman kantor Gubernur Jambi mengalami kendala. Bendera Merah Putih tersangkut tali saat dibentangkan. Namun, para Paski Braka tetap tenang. Perlahan mereka membenahi bentangan Merah Putih. Berkat keteguhan dan latihan keras para Paski Braka, bendera pun tetap berkibar tinggi diiringi lagu Indonesia Raya. Suasana upacara yang sempat tegang kembali hikmat. Para petugas upacara pun mampu menyelesaikan tugas hingga akhir. Hambatan juga terjadi saat upacara di kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bendera Merah Putih yang telah mencapai puncak tiba-tiba terjatuh. Beruntung, petugas Paski Braka tetap sigap menangkap bendera yang jatuh ke pangkuannya. Bendera Merah Putih pun tidak sampai jatuh ke tanah. Insiden ini terjadi akibat pengait bendera patah. Setelah diperbaiki, pengimbaran bendera pun dilakukan dengan sempurna. Usai upacara Bupati Konawe Utara meminta maaf dan tetap mengapresiasi kerja keras Paski Braka. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan.